Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Perkenalkan nama saya Hana Olivia Selitonga Dari Pendidikan Geografi 2022 Kelas A dengan NIM 140-2622-059 Di sini saya akan mempraktikan mikro-teaching pada kelas 10-11 Dengan materi serba-serbi geografi pada sintak 3 Terima kasih Halo anak-anak, selamat siang Sia-sia Gimana nih kabarnya hari ini? Dari Bu Oke, selamat menikmati Apsensi dulu ya Kira-kira nih, mau akan suka nih? Semuanya dulu Berdoa, 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 berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya minggu lalu kita ngapain? Ada yang inget? Presentasi data Presentasi data Berarti kamu udah kumpulin data ya? Sudah Berdoa, berdoa, berdoa Oke, jadi video lalu kita sudah mengumpulkan data ya? Nah, hari ini, pada teman ini, gue akan menugaskan kalian Untuk mengorganisasi data-data yang terkalai kumpulkan Sebelum saling mengorganisasi data-data tersebut Itu ada video Sebelumnya kalian harus simak dulu Untuk penugasan selanjutnya ya Ini bermanfaatkan bagi saya Kamu bisa pak polo jelaskan contoh data sekunder dan trimmer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cerdas Kopi kita kali ini ya Membahas mengenai data sekunder dan data trimmer Pemahasan kita ini berdasarkan data pertanyaan subscriber Dan dia mengatakan seperti ini Terima kasih bapak-bapak Ya, sama-sama Ini bermanfaat banget bagi saya Kalau bisa pak polo jelaskan contoh data sekunder dan trimmer Baik Dalam tersebutnya, data itu adalah hal yang sangat mungkin sekali Sangat penting sekali Nah, oleh jenis itu kita harus tahu Lebih dahulu apa sih dia dipaksud dengan data Data itu adalah jatat penghubungan fakta Data merupakan jelaskan dari datung Sehingga ketika kita menulis kata data Tidak perlu diulang Contoh, kita menulis data-data Tidak perlu diulang cukup sekali saja Yaitu data Kenapa? Karena dia sudah merupakan jaman daripada datung Nah, kemudian Data ini berasal dari bahasa latihan Yang berarti sesuatu yang diberikan Nah, jadi pada saat kita menulis kata-data yang mau kita berikan Mau kita sakitkan Dan data inilah yang akhirnya kita gelola Baik, paham ya? Nah, sekarang kita akan memperolehkan terlebih dahulu Tentu mana data primer dan mana data sepenuh Sebelum kita memberikan contoh Yang pertama adalah data primer Data primer itu adalah sumber data Dalam pemberian informasi Dilakukan secara rasu pada penghubungan penelitian Atau informasi yang asal-usulnya dari sumber asli Nah, kemudian data sepenuhnya apa? Data sepenuhnya adalah data yang digunakan hanya sebagai berhubung daripada data primer saja Nah, lantas pertanyaannya Bapak, kalau mau jelaskan ini Bagaimana contoh data primer dan data sepenuhnya ini Setiap kejut Dan dia pasti memiliki perbedaan Yang digatakan data primer dan data sepenuhnya Data pokoknya itu berbeda dengan data pendukungnya Nah, jika Anda sedang melakukan penelitian lapangan Maka data primer Anda itu adalah dari wacara Data primer Anda itu adalah dari anget Tetapi data sepenuhnya Anda itu adalah dari dokumen-dokumen yang Anda dapat di kantor desa Contohnya di ruang sekolah Buku-buku yang berkenaan dengan itu Itu adalah data sepenuhnya Itu adalah data pendukung kepada penelitian Anda Tapi, ketika Anda sedang melakukan penelitian perpustakaan Yang menjadi data pendukung Anda adalah buku yang berkaitan dengan hal yang Anda ingin Lantas, kalau kita perpustakaan apa? Bagaimana data sepenuhnya? Data sepenuhnya bisa berubah hukumnya juga Atau buku juga Tetapi buku yang tidak berkaitan langsung dengan apa yang Anda teliti Jadi, buku yang ini Data primer contohnya ini yang Anda teliti Tapi buku yang ini adalah mendukung kekaksaan Atau mendukung ketuatan daripada buku yang Anda teliti Maka, pada masa ini, buku imat yang dikatakan Firmat dan buku imat yang dikatakan Sebenarnya Nah, maka tidak? Serah mudah sekali Nah, jadi kesimpulannya adalah Ketika kita mau mendapatkan penelitian kita Menggunakan data Maka kita harus jeli untuk mengetahui Dari sumber apa awal rumahnya Dari sumber apa kita mau mendapatkan Informasi terhadap yang kita teliti itu Nah, asal-usul daripada sumber itulah Yang dikatakan sebagai data primer Mungkin yang mendukung terhadap yang Anda teliti ini Inilah yang dikatakan dengan data sepenuhnya Mudah-mudahan Oke, jadi kalian Tadi ya, sudah disebutkan ya Kalau kalian itu harus punya dua data Data apa? Data yang kalian cari kemarin Kira-kira di kalian, kalau mau, sudah dapat berapa data? Ada Udah Nah, sekarang pada pertemuan kali ini Kalian itu harus mengetukkan terlebih dahulu Mana data sepenuhnya, mana data primernya? Udah paham lu beda ini ya tadi? Data primer sama data sepenuhnya Jadi, data primer ya Data primer itu tadi sudah dikatakan Kalau misalnya kalian terjun langsung Ya, kalian sudah dapat data kan Entah itu dari wawancara Atau dari observasi kalian sendiri Itu yang akan menjadi data primer Nah, dari data primer yang paling didapat itu Misalnya dari wawancara, observasi Atau kalau misalnya tadi Kalian itu bentuknya seperti suri kasus ya Kalian boleh ambil dari buku atau jurnal Ya, yang berkaitan langsung Dengan kopi kalian Kopi kalian itu ada apa? Banjir? Udah? Kalau jurnal yang mengandai tentang banjir Itu menjadi data primer kalian Sedangkan data-data pendukungnya Mungkin entah itu curah hujan ya Dari BMPG itu termasuk data sekundar kalian Nah, jadi kalian itu harus menentukan satu-satu data primernya Yang satu aja Kalau bisa, data primernya itu Dia dari sesuatu yang mungkin fakta ya Contohnya itu seperti jurnal pemelitian Atau mungkin dari artikel-artikel yang dikeluarkan oleh Badan-badan suatu lembaga gitu Contohnya mungkin BMPG, BPS gitu Nah, kalian udah... Udah kebayang? Dari mana yang mau bernajir ilan-ilan Udah? Udah? Nah, harap Kalian Dari data-data yang perlu kalian cari itu Kalian pilih dan kalian Jabarkan juga dengan data-data sekundernya ya Karena yang BMPG berikut Kalau nanti kalian masih bingung Boleh banget nanya, bertanya ya pada ibu Misalnya, bu, kalau data dari sini Boleh gak bu pakai, menjadikan primernya gitu Kalau data sekundernya bisa dari blogspot atau wikipedia gitu? Kalau blogspot sama wikipedia kurang ya Kalau kayak berita-berita gitu Tentang itu dari kopak atau CNN Atau mungkin dari liputan memang itu boleh Tapi kalau bisa jalan wikipedia dan blogspot ya Yang kurang terpercaya gitu, jangan Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ingin? Enggak ya? Bisa ikut jain ya Kalau masih ingin, malah ada sehat-sehat kalian Boleh banget tanya Mau berapa lama nih kerjainya? 20 25 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 26 21 25 25 26 20 ya French 5 Menuhan 5 9 20 20 20 20 Terima kasih. 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 Terima kasih.